Laga timnas U20 Indonesia versus Hongkong digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menghadapi Hongkong, timnas U20 Indonesia langsung menyerbu pertahanan lawan. Tuan rumah sepertinya mengicar kul cepat. Menggunakan formasi 3-4-3, timnas U20 Indonesia memanfaatkan lebar lapangan untuk mengalirkan bola ke depan. Namun di laga ini, ada kejadian yang kurang mengenakan dari kubu timnas U19 Indonesia dan momen horor terjadi. Ya, cahaya Supriyadi mengejar bola liar sampai menjatuhkan badan. Kemudian kepalanya yang sedang berada di udara dalam posisi badan hendak terjatuh. Lantas tertimpa lutut kiri dari bari Santoso. Kemudian kepalanya terbentur ke tanah. Cahaya tampak terjatuh dan terdiam. Para pemain lantas meminta pertolongan medis. Tim medis datang beserta tim tandu. Situasi tampak panik. Baik pemain Indonesia dan Hongkong buru-buru datang meminta ambulans. Aditya Arya yang baru masuk langsung berhadapan dengan situasi penalti pada menit ke-63. Dia sejatinya sudah menebak dan mampu menepis penalti tedangan penalti tersebut. Namun, bola yang ia tepis langsung disambar pemain lawan dan menghasilkan goal untuk Hongkong. Namun, sebenarnya kipar lapis kedua tim Nas Indonesia U19 ini juga punya kualitas yang sama seperti Supriyadi. Terlihat, di mana saat dirinya berhasil menepis tembakan penalti itu membuktikan bahwa refleksnya tak kalah dari cahaya Supriyadi. Ya, di laga ini Aditya Arya juga melakukan beberapa penyelamatan gemilang dan dia membuktikan ke Sintayo bahwa dia juga layak berada di tim utama. Setelah kebobolan, tim Nas Indonesia mencoba merespon dengan melancarkan sederet serangan. Upaya serangan tim Nas Indonesia kemudian berbuah hasil pada menit ke-85 dan ke-90. Anak-anak Asus Sintayong menambah dua goal lewat aksi pemain pengganti Marcelino Ferdinand. Dia kekotek penalty, tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete. Tunggu bagaimana penalti yang dilakukan oleh Marcelino AFERONO. Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolll! Jari bentuk kalian, apakah kipar kedua tim Nas 19 ini layak menggantikan Supriyadi? Yuk berikan beberapa kali kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!